Halo Sobat Pintar Bareng, pernah gak sih kamu lagi main ke pantai terus kepikiran, kenapa ya air laut itu rasanya asin? Padahal kalau kita bandingin dengan air sungai atau air danau di darat, rasanya kebanyakan tawar. Nah ternyata, laut itu punya cerita panjang kenapa bisa jadi asin sampai sekarang. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas asal-usul rasa asin di laut, siapa sih yang bikin asin? Dan kenapa air laut gak pernah jadi tawar meskipun hujan terus turun setiap hari? Yuk simak sampai habis. Jadi gini Sobat Pintar, air laut itu asin karena banyak mengandung mineral garam. Tapi sebenarnya garam ini awalnya bukan berasal dari laut, melainkan dari daratan. Setiap kali hujan turun, air hujan meresap ke tanah, mengikis permukaan batu-batuan, lalu melarutkan mineral yang ada di dalamnya. Nah mineral yang paling gampang laut adalah natrium dan klorida. Kalau kedua unsur ini bertemu, jadilah natrium klorida alias garam dapur. Garam yang biasa kita pakai buat masak. Air hujan yang sudah membawa mineral ini kemudian mengalir lewat sungai menuju laut. Bisa dibilang sungai itu seperti jalan tol besar yang tiap hari mengirimkan paket-paket garam ke lautan. Tapi tunggu dulu, ternyata sumber garam di laut bukan cuma dari daratan aja. Laut juga punya pabrik garam alami sendiri yang ada di dasar samudera. Di sana ada celah bumi yang disebut ventilasi hidrotermal. Dari celah ini keluar air panas, gas, dan mineral dari perut bumi, termasuk natrium klorida. Bayangin aja, gunung berapi bawah laut ini kayak pabrik raksaksa yang terus bekerja tanpa henti, memasuk garam ke lautan selama jutaan tahun. Makanya gak heran kalau kandungan garam laut semakin banyak dari waktu ke waktu hasil kerjasama antara daratan dan dasar laut. Nah, mungkin kamu kepikiran, kalau air sungai terus mengalir ke laut ditambah lagi hujan yang turun setiap hari, kenapa laut gak jadi tawar aja kayak danau? Jawabannya ada di siklus air. Air laut memang menguap jadi awan, lalu turun lagi jadi hujan. Tapi menguap itu cuma molekul airnya aja, bukan garamnya. Jadi garamnya tetap tertinggal di laut. Karena itu dari waktu ke waktu, laut menyimpan garam dalam jumlah yang sangat besar. Sekarang, rata-rata setiap 1 liter air laut mengandung sekitar 35 gram garam. Bayangin, 1 botol air mineral penuh, kalau dari laut bisa mengandung sekitar 2 sendok makan garam. Sungai dan danau bisa tetap tawar karena mereka punya jalur keluar. Air sungai terus mengalir ke laut dan air danau biasanya juga punya aliran keluar. Sehingga garam atau mineral yang terbawa ikut terbawa pergi. Sedangkan laut berbeda. Laut adalah tempat akhir dari semua aliran air. Jadi garam yang dikirim sungai akhirnya menumpuk di sana dan gak bisa kemana-mana. Coba bayangin kalau laut gak ada, semua garam pasti akan menumpuk di darat. Bisa-bisa tanaman dan hewan darat sulit bertahan hidup karena tanahnya jadi terlalu asin. Ngomong-ngomong soal asin, ada beberapa fakta unik tentang air laut. Taukah kamu, laut yang paling asin di dunia bukan samudera pasifik atau atlantik, tapi laut mati yang ada di timur tengah. Kadar garamnya bisa sampai 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan laut biasa. Saking asinnya, tubuh manusia bisa dengan mudah mengapung di permukaan air tanpa tenggelam. Selain itu, garam laut juga punya peran penting bagi ekosistem. Kadar garam tertentu membantu menjaga keseimbangan kehidupan ikan, karang, bahkan mikroorganisme yang hidup di laut. Jadi rasa asin ini bukan sekedar rasa, tapi juga kunci bagi kehidupan di laut. Jadi kesimpulannya Sobat Pintar, laut asin karena mineral dari daratan yang terbawa air hujan dan sungai, ditambah lagi sumbangan mineral dari gunung berapi bawah laut. Garam ini nggak pernah hilang karena siklus air cuma menguapkan airnya, bukan mineralnya. Sekarang kamu udah tau rahasia kenapa laut bisa asin. Menarik banget kan kalau kita pikirin? Nah, kalau menurut kamu fenomena laut asin ini keren nggak? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video edukasi menarik lain ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.